Halo guys, selamat datang kembali bersama aku Engie yang kali ini bakal kasih tau kalian semua untuk rekomendasi handphone 4G di bulan Desember 2022 Tapi seperti biasa sebelum kita mencukup videonya, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, share dan juga subscribe channel Official Compus Soler Biar kalian gak ketinggalan sama info-info update lainnya soal gadget pastinya dari Official Compus Soler bersahabat orisinil dan tep Oke guys, untuk yang pertama ada dari Realme GT Neo 3 Dengan ukuran layar selebar 6,7 inci AMOLED display dengan refresher sebesar 120Hz-nya Di bagian kameranya memiliki triple camera dengan kamera utama sebesar 50MP dan kamera selfie disk 16MP Senang untuk baterainya sendiri, dia berkapasitas sebesar 5000mAh dengan fast chart 80W Harganya ini dibanderol seharga Rp 6.999.000 untuk RAM sebesar 8x256GB Sedangkan untuk RAM sebesar 12x256GB-nya yang dibanderol seharga Rp 7.999.000 Selanjutnya ada rekomendasi dari Poco F4 guys Dengan ukuran layar selebar 6,67 inci AMOLED display dengan refresher sebesar 120Hz dan juga IP53 Nah, di bagian chipsetnya ini dia didukung oleh Snapdragon 870 5G Di bagian kameranya dari Poco F4 ini memiliki triple camera dengan kamera utama sebesar 64MP dan kamera selfie di 20MP Sedangkan untuk baterainya sendiri, dia berkapasitas sebesar 4500mAh dengan fast chart 67W Harganya dibanderol seharga Rp 5.199.000 untuk RAM sebesar 6x128GB Sedangkan untuk RAM sebesar 8x128GB-nya dibanderol seharga Rp 5.699.000 Selanjutnya rekomendasi masih dari Redmi guys Dan yang aku pegang saat ini ada dari Redmi 10 5G Dengan ukuran layar selebar 6,58 inci IPS LC dengan refresher sebesar 90Hz-nya Dan di bagian chipsetnya dia menggunakan Mediatek Dimensity 700 5G dengan 6nm Lanjut di bagian kameranya memiliki dual camera dengan kamera utama sebesar 50MP dan kamera selfie di 5MP Sedangkan untuk baterainya sendiri, dia berkapasitas sebesar 5000mAh dengan fast chart 18W Harganya dibanderol seharga Rp 2.599.000 untuk RAM sebesar 4x128GB Sedangkan untuk RAM sebesar 6x128GB dibanderol seharga Rp 2.799.000 Oke guys untuk rekomendasi handphone 5G selanjutnya ada dari brand Vivo Dan yang aku pegang saat ini ada Vivo V25 5G Dengan ukuran layar selebar 6,44 inci AMLED display dengan refresher sebesar 90Hz Dan di bagian chipsetnya dia menggunakan Mediatek Dimensity 900 5G Di bagian kameranya memiliki triple camera dengan kamera utama sebesar 64MP dan kamera selfie di 50MP Sedangkan untuk baterainya sendiri, dia berkapasitas sebesar 4500mAh dengan flash charge 44W Harganya dibanderol seharga Rp 5.999.000 untuk RAM sebesar 8x256GB Rekomendasi selanjutnya masih dari Vivo dan yang aku pegang saat ini ada dari Vivo V25 Pro 5G Dengan ukuran layar selebar 6,56 inci AMLED display dengan refresher sebesar 120Hz Dan di bagian chipsetnya ini dia didukung oleh Mediatek Dimensity 1300 Di bagian kameranya memiliki triple camera dengan kamera utama sebesar 64MP dan kamera selfie di 32MP Sedangkan untuk baterainya sendiri, dia berkapasitas sebesar 4830mAh dengan fast charge 66W Harganya dibanderol seharga Rp 8.999.000 untuk RAM sebesar 12x256GB Untuk selanjutnya rekomendasi handphone 5G ada dari Samsung A23 5G Dengan ukuran layar selebar 6,6 inci IPS LCD dengan refresher sebesar 120Hz Lanjut di bagian chipsetnya ini dia menggunakan Snapdragon 695 5G Lalu di bagian kamera dari Samsung A23 5G ini memiliki code camera dengan kamera utama sebesar 50MP Dan kamera selfie di 8MP Sedangkan untuk baterainya sendiri dia berkapasitas sebesar 5000mAh dengan fast charge 25W Dan harganya ini dibanderol seharga Rp 3.999.000 untuk RAM sebesar 6x128GB Oke guys untuk selanjutnya ada rekomendasi handphone 5G juga dari Oppo tentunya Dan yang aku pegang saat ini ada dari Oppo Reno 8Z 5G Dengan ukuran layar selebar 6,43 inci OLED display Lalu untuk chipsetnya ini dia menggunakan Snapdragon 695 5G Di bagian kameranya memiliki triple camera dengan kamera utama sebesar 64MP Dan kamera selfie di 16MP Sedangkan untuk baterainya ini dia berkapasitas sebesar 4500mAh dengan fast charging 33W Harganya dibanderol seharga Rp 5.999.000 untuk RAM sebesar 8x256GB Oke guys dan ini adalah rekomendasi terakhir dari handphone 5G di bulan Desember 2022 Ya ini ada dari Oppo Reno 8 5G Dengan ukuran layar selebar 6,4 inci OLED display Dengan refreshnya sebesar 90Hz nya Lalu di bagian chipsetnya ini dia menggunakan MediaTek Demon City 1300 Di bagian kameranya memiliki triple camera dengan kamera utama sebesar 50MP Dan kamera selfie di 32MP Sedangkan untuk baterainya sendiri dia berkapasitas sebesar 4500mAh dengan fast charging 80W Harganya dibanderol seharga Rp 7.999.000 untuk RAM sebesar 8x256GB Oke guys mungkin segitu aja video kali ini untuk rekomendasi handphone 5G Di bulan Desember 2022 Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, share dan juga subscribe channel Oficial Composular Pastinya aku yang coba amin, see you next time and bye